Hiasan interior rumah lho, banyak sekali hiasan interior rumah di Turki yang memakai motif bunga tulip ini. Salah satunya karpet, ikon kebanggaan Turki. Pabrik karpet terbesar di Turki, lokasinya ada di kawasan industri Felimnesete Firdak. Yuk kita kemon! Sejak tahun 1980, pabrik ini sudah mulai membuat karpet. Lebih dari 4 juta meter persegi karpet diproduksi setiap tahunnya. Sekitar 50% produksinya untuk diekspor lho. Untuk membuat karpet, kita buat benang karpetnya dulu nih. Bahannya dari biji plastik jenis polipropilene. Dalam mesin ekstruder ini, dengan suhu di atas 165 derajat Celcius, butiran propilene akan dipanaskan sampai meleleh. Setelah itu lelehan ditarik hingga membentuk serat-serat halus memanjang. Jenis benang sintetis polipropilene lebih banyak digunakan dalam industri karpet modern. Selain harganya lebih murah dibanding bahan wool, benang jenis ini lebih mudah dibersihkan. Warnanya cerah yang pasti lebih kuat dan tahan lama. Mantap! Nah, hal yang ini adalah proses pemintalan. Untuk membuat benang yang lebih tebal, prosesnya lumayan panjang lho. Benang harus dicuci dan dipanaskan, agar lilitannya jadi lebih erat dan kuat. Selain dari benang polipropilene, ada juga karpet dari benang wool. Benang wool yang dibuat di pabrik ini memakai bahan wool dari Selandia baru yang dicampur dengan bahan sintetis serat aklirik. Penggunaan bahan sintetis sebagai campuran bisa menghemat pemakaian bahan wool dari alam lho. Oke deh, sekarang sudah ada di kandungan benang warna-warni nih. Mau dibuat model apa saja bisa banget. Sekarang kita buat desain karpetnya dulu yuk. Di ruangan ini sudah ada ratusan desain karpet lho. Mulai dari model yang paling klasik sampai yang paling modern dan kekinian juga ada. Gambar desain pada komputer ini nantinya akan langsung terbaca oleh mesin rajut. Wih, canggih! Sip deh, benang dan desainnya sudah ada nih. Yuk kita rajut karpetnya. Di sini ada lebih dari 20 buah mesin rajut. Mesin yang paling besar ini mampu merajut karpet sampai belasan meter lho. Setiap mesin rajut membutuhkan 16.000 kon benang yang disusun teratur seperti ini. Kalau ada benang yang putus atau habis juga bisa disambung lagi dengan yang baru. Dalam waktu satu jam mesin ini bisa merajut karpet lebih dari 10 meter lebih. Wih, secepat kilat ya. Soal kualitas sih gak diragukan lagi. Dijamin kuat dan rapi. Eet, karpet yang sudah jadi tetap ada pengecekan kualitas ya. Kalau ada hasil rajutan yang kurang rapi, petugas akan langsung memperbaikinya. Selanjutnya, karpet masih harus di eratkan dengan memberi lapisan lem pada bagian belakang karpet. Agar jalinan antar benang lebih kuat dan tidak licin saat digelar. Setelah itu konveyor akan membawa karpet melaju dengan kecepatan 3 meter per menit untuk tahapan pengeringan. Hingga akhirnya sampai di mesin potong. Kalau mau karpet dengan motif timbul, masih butuh dicukur nih. Wah, ternyata gak cuma rambut aja ya yang dicukur. Oh iya, masih ada satu proses lagi. Tepi karpet harus diobras dulu biar terlihat rapi. Dan bagian tepi karpet tidak mudah lepas. Penggunaannya jadi lebih awet deh. Mantap! Sip deh, karpet made in Turkey siap dipasarkan. Mana sih ini Pak Ogah? Ngajakin beli karpet jam 12 siang. Tapi sampai sekarang gak nongol-nongol. Wuh, percuma aja tadi unyel lari-larian dari taksim ke sini. Eh, ngomong-ngomong bunga tulip sebanyak ini siapa yang menanam ya? Wah, pasti capek tuh nyiramnya. Oh, jangan-jangan orang ini kali. Soalnya cuma ada patung dia sih. Ah, aduh Pak Ogah lama-lama.